Para peternak di Magetan yang mengharapkan segera dilakukan vaksinasi untuk hewan ternak agar terbebas dari penyakit mulu dan kuku, nampaknya harus bersabar dulu. Pasalnya belum diketahui kapan vaksinasi akan dilakukan. Bupati Magetan Subrawoto mengatakan Pemkap masih menunggu distribusi vaksin dari pemerintah pusat karena pemerintah pusatlah yang melakukan impor vaksin. Pemerintah daerah tidak mempunyai kewenangan untuk pengandaan vaksin. Selama ini, Pemkap Magetan atau Dinas Peternakan dan Perikanan hanya melakukan pemberian vitamin atau antibiotik. Itu kan vaksinnya masih belum ada, tergantung kepada pemerintah. Kalau pemerintahnya nanti vaksinnya sudah ada, ya nanti kita vaksin. Jadi ini kan vaksin yang impor pemerintah pusat. Data terbaru dari Dinas Peternakan dan Perikanan Magetan, jumlah hewan ternak yang terjangkit penyakit mulu dan kuku sebanyak 1.877 ekor yang menyebar di 18 kecamatan di Kabupaten Magetan. Terbanyak di kecamatan Poncol yang merupakan sentra peternakan sapi. M. Ramzi, JTV, Magetan